Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Ropi Kali ini saya akan membahas Pengalaman pertama kali saya melakukan Pembelajaran online Keluar negeri lewat Amazon Kenapa saya harus melakukan pembelian ke luar negeri? Karena untuk barang Yang saya butuhkan ini Kebanyakan di Indonesia itu yang bajakan Alias produksi Cina Nah, untuk yang Ori Saya sudah berusaha belum menemukan Kalaupun ada Saya juga was-was Itu asli atau palsu Nah, ini barangnya Baru datang tadi barusan Sekitar 2 jaman kurang lah 2 jaman Ini yang membuat saya takjub ini Ini barang ini posisinya Itu jam 9 ada di Jakarta Nah, kebetulan saya menggunakan DHL dari Amazon ini Menggunakan jasa titipan DHL Jam 9 itu dari Jakarta Dan akhirnya sampai ke sini Sekitar jam Ya, jam 3an lah Ini yang membuat saya kejut dan heran Kok bisa gitu satu hari Sampai ya Belum menemukan jasa titipan seperti itu Oke, lanjut ke topik Yang inti Saya membelikan Membeli Online ini Tanggal 27 Desember Dan datang hari ini Tanggal 6 Januari Artinya ya Cepat lah gitu ya Terhitungnya cepat dari luar negeri Dan untuk prosesnya itu Dikirim dari Markasnya si Amazon ini Terus ke bagian mana ya Amerika lah Ke daerah Amerika Masih di Amerika Tapi dia Masuk lagi ke Hongkong Ke transit Baru ke Jakarta Itu proses untuk Pengirimannya Jadi memang Kalau untuk online ini Sering melihat Trackingnya Udah sampai mana Dari mana Oke Barang yang saya beli Adalah Alat untuk Porting motor Jadi Ini barangnya Seperti ini Tampilannya Untuk pengamanannya Kalau di Indonesia kan Pakai bubble Nah di luar negeri Pakai gini Kayak angin Ada anginnya Disini gendut-gendut Ini Barangnya yang saya beli Jadi handpiece Handpiece itu Gagangnya Buat tuner Gagangnya buat Morting dan police motor Gagangnya ini Soalnya saya Udah punya Dari dulu Tapi Freedomnya yang biasa Harganya sekitar Rp650.000 Itu udah Satu paket Nah kalau ini Ini-ini Dari webnya Amazon ini Harganya Gagangnya aja Sekitar Rp900.000 Belum biaya kirim Pajak Dan lain-lainnya Sampai Indonesia Bisa lah Ini hanya aja Sekitar Rp1.500.000 Rp1.500.000 Nah Berhubung Saya ada alternatif Untuk porting itu Ada alternatif Merk lain Yaitu udah saya Ini Dreamer Rp3000 Dreamer Rp3000 Nah ini Dulunya Ada sih Distributornya Dailernya di Bandung Ada Ini di Jalan Amadjani Itu Namanya Perkakas Tokonya namanya Perkakas Tapi udah saya Konfirmasi Ternyata Si Dreamer ini Udah gak masuk ke Indonesia Terus saya lihat Di online Ada beberapa orang Yang jual Tapi Nyatanya Stoknya sekarang Udah gak ada Dan akhirnya Saya beli Juga ini Barangan Amasih Handpiece Mesinnya ini Amasih Kabelnya ini Ini total Pembelanjaannya Itu Rp150 Rp152 Kalau dirupiah Kan ya Sekitar Sekian lah Sekitar Rp2.000.000 Rp3.000.000 Nah Soalnya Saya ini Bayarnya itu Pakai Wernstein Union Lewat post Untuk bayarnya ini Sangat simpel Ternyata Jadi si bayarnya ini Kita Tinggal klik Barang yang dibeli Apa aja Masukkan keranjang Kayak di Bukalapak Atau Tokopedia Masukkan aja gitu Nah Setelah itu Nanti ada Ada listnya Misalkan Harganya sekian Biar kirimnya sekian Terus pajak yang harus dibayar sekian Totalnya sekian Nanti tinggal di Jumlah di harga Rupiah kan Ketauan kan Harganya berapa Nah Dari situ Tinggal kita pilih Cara pembayarannya Apakah Pakai Mastercard Atau Kartu Amazon Atau Wernstein Union Karena Saya pilih Wernstein Union Karena yang lainnya Tidak punya Saya pilih pakai Wernstein Union Dan dikasih kode Dari si Amazonnya Dan ternyata Yang saya heran itu Saya masuk ke kantor pos Ya Mas Yatpam Disuruh tulis tuh Nama penerima Dan lain-lain Udah capek-capek Pusing-pusing Tahunya pas pembayaran Eh Malah cuman ditanya Si kodenya aja Kode dari Amazonnya Jadi ternyatanya Kalau pakai Wernstein Union Di Amazon itu Bayarnya sangat simpel Anda tinggal Kasih tau aja Si kode Dari si Amazonnya Bayar uangnya Udah di print Udah gitu Kita dapat SMS Dari Amazon Atau dari aplikasinya Bahwa barang Sudah dibayar Ya Kayak Di Bukalapak Tokopedia Seperti itu Nanti Barangnya Langsung jalan Di proses lah Prosesnya cepat sih Setiap hari ada update Tapi Begitu masuk Jakarta Di daerah Beacukainya Justru disitu Nyendatnya Rada lama Sehingga update Tapi akhirnya Barangnya Langsung diantarkan Oke Itu Pengalaman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh